Saudara dua pria nekat mencuri ponsel korban yang tertinggal di dashboard motor saat parkir di pusat perbelanjaan di Tuban. Satu pelaku dibekuk sedangkan satu lai jam masih buron. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pria berboncengan motor mendekati sepeda motor korban yang terparkir di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Raya Plumpang, Rengal, Kecamatan, Plumpang, Tuban. Salah satu pelaku lalu mencuri ponsel yang tertinggal di dashboard motor milik korban Fatoni warga Tuban. Usai beraksi kedua pelaku langsung kabur. Dari laporan korban dan rekaman CCTV polisi memburu pelaku. Satu pelaku Aji Santoso warga sawahan Surabaya akhirnya dibekuk sedangkan satu pelaku lainnya masih buron. Dia melakukan aksinya dari kelima ini adalah dia putar-putar cari sasaran dengan cara dia melihat suatu sepeda motor yang ada di sepeda motor yang tertinggal HP. Atau yang mendapati HP-nya korban tertinggal baru dia melakukan perbuatannya. Tersangka di Jarad Pasal 363 KUHP tentang pencurian ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sapari Ranu Jaya melaporkan dari Tuban.